Semoga Allah jaga kita semua, kata Nabi Amin Artinya apa? Amat sangat celaka orang yang melewati bulan suci Ramadan Tetapi menyianyakan begitu saja Bulan suci Ramadan adalah kesempatan kita meningkatkan ibadah Puasa tidak, terawih tidak, baca Quran lewat apa Kerjaan kita sehari-hari Oleh karena itu para zaman yang memuliahkan Allah Maka menjadi renungan buat kita semua Maka Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kuasa 30 hari kelamanya ini semata-mata hidayah Allah Bukan kemampuan kita Maka dalam Quran dikatakan Pantaslah kita semuanya bersyukur kepada Allah Atas hidayah dan petunjuk Allah Dimana Allah sudah memberikan petunjuk dan kemampuan kepada kita Agar dapat menyelesaikan kuasa di bulan suci Ramadan Itu adalah merupakan hidayah Allah Termasuk kita kumpul di sini pun Semata-mata adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Para jamaah sekalian yang dimuliahkan Allah Pesan Rasulullah SAW Doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah Yang kedua Barang siapa orang yang masih mendapati kedua orang tuanya Ataupun salah satunya Tetapi orang tua masih ada Ataukah salah satunya ibunya masih ada Ataukah ayahnya masih ada Tetapi dia nurhaka sama kedua orang tuanya Tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya Maka kalau dia mati masuk ke dalam neraka Mudah-mudahan Allah selamatkan kita Kata Nabi Amin Ini renungan jamaah sekalian yang dimuliahkan Allah Ramadan mungkin tahun depan bisa ketemu Setiap tahun Ramadan pasti bakal datang Laylat ul-kodar setiap tahun pasti bakal turun Tapi kedua orang tua kita belum tentu Tahun depan masih bisa bersama dengan kita Karena apa para jamaah yang dimuliahkan Allah Tengok Pak tadilah panget Ada saudara-saudara kita yang mungkin Kemarin masih bersuah berjumpa Kongkokongkok ngobrol bareng dengan kita Tapi hari ini tak lagi bersama dengan kita Maka renungkanlah para jamaah yang dimuliahkan Allah Nabi besar Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan Ridha Allahu fi ridha walidain Wasubtallahu fi suktil walidain Ridha nya Allah Tergantung ridha nya kedua orang tua Murkanya Allah pun tergantung murkanya kedua orang tua Oleh karena itu para jamaah yang dimuliahkan Allah Kenapa saudara-saudara kita rela mengudik Walaupun pintu perbatasannya disekat Karena ada kerinduan yang paling dalam terhadap orang tua Karena belum tentu tahun depan bisa berjumpa dengan orang tua Walaupun lewat video apel tidak sempurna Kalau tidak ketemu dengan orang tua Ingin rasanya seorang anak menangis dalam pelukan Kehangatan kasih sayang orang tua Maka para jamaah sekalian yang dimuliahkan Allah Yuk kita bayangkan dan kita renungkan Bagaimana jasa besarnya kedua orang tua kita Pertama ayah kita yang sudah berjasa membesarkan kita Berpeluh keringat, bermandikan keringat Berangkat pagi pulang sore untuk bisa membesarkan kita Apa balasan kita terhadap kedua orang tua kita Coba bayangkan ibu kandung kita Yang mungkin setiap tahun usianya semakin bertambah Semakin tua, semakin rentah Kadang-kadang kita suka membentak kedua orang tua Bayangkan bagi anak-anak yang suka membentak orang tua Ibumu mengandungmu sembilan bulan lamanya dalam kandungan ibu Bersimbah darah antara hidup dan mati untuk bisa melahirkan kita Memberikan kasih sayang dan cinta kasih kepada kita semua Maka para jamah yang dimuliakan Allah Ibu kita rela tidak makan yang penting anaknya makan Walaupun orang tua kita tidak pernah menginjam pendidikan tinggi yang penting Anaknya sekolahnya tinggi Itu adalah semua orang tua Dan para jamah yang dimuliakan Allah perlu dipahami Orang tua membesarkan kita tanpa bahas apa-apa Terima kasihatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua Terlebih ibu kandungmu Nabi pernah ditanya Ya Rasulullah Siapakah orang yang paling aku hormati Siapakah orang yang paling aku cintai Ya Rasulullah Nabi mengatakan Umuka ibumu Lalu siapa lagi ya Rasulullah Umuka ibumu Lalu siapa lagi ya Rasulullah Umuka ibumu Lalu siapa lagi ya Rasulullah Suma membuka kemudian Bapakmu Artinya apa jamah yang dimuliakan Allah Darah daging ibu Bapak kita mengalir telah daging kita semua Maka para jamah yang dimuliakan Allah Anis kurli bersyukurlah kepada aku Dengan benar-benar ibadah engkau kepadaku Wali-wali daik Dan juga bersyukur kepada kedua orang tua Artinya apa Menjadi anak yang pandai-pandai mensyukuri nikmat dari Allah Bersyukur kita masih ada kedua orang tua kita Hari Raya Idul Fitri Jangan lupa sebelum datang ke tetangga Kanan kiri Datang dulu ibu dan bapak kita Yang mungkin sudah menanti menunggu kedatangan kita Walaupun orang tua kita Kita datang tidak membawa apa-apa Bukan itu yang diharapkan orang tua kita Tapi datang dengan semangat Datang dengan cinta kasih Datang dengan bentuk takdin kepada kedua orang tua Maka ini secaya Anak yang senantiasa berbaki kepada kedua orang tua Pasti bakal berkah hidupnya dunia dan akhir Sebab kata Nabi mengatakan Ida tarokan adu'adu'adu'ali walidai Yan koti urizku Anak yang tak lagi mendoakan orang tuanya Anak yang tak lagi mau bersilaturahmi dengan ayah kandungnya Anak yang tak lagi bersuah dengan ibu kandungnya Anak yang tak lagi mendoakan Segala kebaikan-kebaikan orang tuanya Maka yan koti urizku Jamah yang dimuliakan Allah Nabi katakan Itu semua bakal terputus rezekinya Artinya apa? Tidak akan ada keberkahan dalam hidupnya Maka para jamah yang dimuliakan Allah Pesan hari raya idul fitri hari ini Yuk kita bebaskan hati kita Barangkali selama ini tak pernah akur dengan kedua orang tua kita Yang hari ini barangkali tak pernah akur dengan saudara-saudara kita Kalau ada diantara dua saudara yang tak pernah akur yang saling menjauh Orang lain saling memahapkan Karena ada ego di dalam dirinya Ada kesombongan di dalam dirinya Ada arogan di dalam dirinya Mentang-mentang Merasa jadi orang tua Merasa paling senior Enggak untuk memahapkan dosa dengan orang lain Mahapkan jamah sekalian yang dimuliakan Allah Allah mengharamkan dirinya untuk masuk ke dalam surga Maafkan para jamah yang dimuliakan Allah Momentum idul fitri ini Mari kita jadikan untuk kembali ke pitrah Kembali kepada fitri Hati kita suci Bersih Tanpa ada hasan Iri Dengki Hasud kepada siapapun Kembalikanlah para jamah sekalian yang dimuliakan Allah Walaupun tangan kita tak sempat berjabat Walaupun kaki kita tak sempat untuk melangkah Walaupun kata-kata tak sempat untuk mengucapkan meminta maaf Tapi bersihkanlah hati kita semua Sesuai dengan hari raya idul fitri Kembali kepada fitrah Bersih Suci Minal a'idin Wal fadidin